Speaker Bluetooth Eagle Active Plus ini adalah speaker bluetooth untuk para pencinta outdoor, buatan anak bangsa, tapi dengan spesifikasi, fitur yang tidak kalah dengan pesaingnya yang memiliki brand lebih ternama, seperti waterproof, shock resistant, dan dust protector. Tapi, dengan harga yang terjangkau, apakah hasil yang didapat pas-pasan, atau malah mengejutkan? Stay tuned di Gotama Production! Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gotama Production. Nah, kali ini saya ingin mereview sebuah speaker bluetooth. Nah, ini dia, speaker bluetooth Eagle Active Plus. Nah, ini adalah karya anak bangsa, ini buatan lokal, kalau nggak salah daerah Bandung, Cimahi gitu ya. Speaker bluetooth ini mungkin dikhususkan juga buat para pencinta outdoor. Kenapa? Karena spesifikasinya dan fiturnya itu sangat mendukung. Apa aja sih? Nah, salah satunya itu ada waterproof, ya. Nanti kita buktikan sendiri. Oke, kita langsung aja ya buka ini. Oke, kita langsung aja ya buka box-nya. Wah. Nah, ini dia nih. Sebenernya ada varian yang ini strip merah ya, tapi saya memilihnya full black, karena menurut saya lebih gagah aja. Ini lengkap ya, ada aux-nya, charger-nya ini kayaknya USB Type-B sih, terusnya sama buat SD card. Ini volumenya, bluetooth, ini on-off mungkin. Wah, ini ada pengaitnya nih. Berarti harusnya dapat karabiner nih. Dapat apa ini? Oh, dapat kabelnya. Dapat kabel apa aja ini? Oh, ini kabel aux-nya ya. Oh, kabel USB buat chargernya. Cuman nggak dapat kepalanya. Oh, ini nih, ada pengaitnya. Dapat karabiner-nya, buku petunjuk. Bahasa Indonesia. Ini kalau nggak salah ada garansi ya. Nah, ini dia, claim garansi gitu. Ini kartu garansinya. Pada larang Bandung, Jawa Barat. Buatan anak Bandung. Tapi nggak tahu aslinya orang Bandung atau memang tempat tinggalnya aja di Bandung. Dan ini Rp. 285.000. Desain speaker yang sangat simple namun tegas, memberikan kesan tangguh yang cocok sekali untuk aktivitas outdoor. Dengan kapasitas baterai 1200 mAh, speaker ini dapat memutar musik selama 6 jam dengan volume sedang dan 3,5 jam dengan volume maksimal. Di bagian atas terdapat beberapa tombol yang pada umumnya ada di speaker Bluetooth. Selain itu, ukurannya yang pas tidak terlalu besar membuat mudah dibawa kemana-mana. Nah, jika tidak ada tempat, gantungkan saja speaker ini dengan karabiner yang tersedia. Nah, sekarang mari kita coba nyalakan untuk mengetahui kualitasnya. Jika ingin menambah atau mengurangi volume, kita harus menahan tombol plus atau minusnya. Jika hanya dipencet, akan mengganti lagu-lagu yang sebelumnya atau sesudahnya. So far, saya puas. Suara yang diperoleh sangat ngebass, tapi detail masih terasa dengan sangat baik. Speaker ini memiliki bass yang jernih dan panci, serta suara musik dan vokal yang oke. Kita coba bandingkan dengan speaker 200 ribuan lainnya seperti JBL GO dan HP Speaker 300. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bisa dibilang, Eagle Active Plus ini adalah salah satu bahkan yang terbaik di kelas speaker 200 ribuan. Suara yang bagus ini didapatkan dari dual driver 3W dan tambahan bass radiator yang membuat semakin terasa. Baiklah, sekarang saya akan tes daya tahan speaker ini. Kalau kalian perhatikan, di box speaker tadi ada 3 fitur yang diunggulkan, yaitu IP55 waterproof, shock resistant, dan dust protected. Saya akan mulai dengan menguji kekuatannya terhadap air. Tidak ada masalah. Kalau begitu, saya mau coba semprotkan dengan air yang agak kencang dan banyak. luar biasa. Juga tidak ada masalah, speaker ini masih berfungsi dengan baik. Sekarang saya akan jatuhkan dari ketinggian kira-kira 1 meter ke permukaan keras. Dan hasilnya... Semua tetap normal. Kalau begitu, saya kepo. Saya mau coba lebih ekstrim lagi. Saya jatuhkan lebih tinggi kira-kira 180 cm. Dan hasilnya... Luar biasa, musik masih tetap bermain secara normal. Wow. Iya, memang sih, tempat untuk pengaitnya patah tadi. Memang, karena keras sekali ya benturannya tadi. Tapi tenang saja, dengan nanti saya lem, speaker ini utuh kembali. Oke teman-teman, dengan tes yang sudah saya jalani tadi, saya bisa menyimpulkan. Speaker ini layak untuk teman-teman bawa beraktifitas outdoor tanpa khawatir akan rusak. Dengan harga Rp. 285 ribuan saja, menurut saya speaker ini adalah yang terbaik di kelasnya. Karena memiliki daya tahan yang sangat baik dan suara yang bisa mengungguli speaker lain di range harga yang sama. Oke teman-teman, cukup sekian review untuk speaker Bluetooth Eagle Active Plus ini. Yang menurut saya adalah sangat recommended. Dengan harga yang cuma Rp. 200 ribuan, tapi dengan fitur dan spesifikasi yang mumpuni. Tidak kalah dengan merek-merek speaker Bluetooth yang sudah ternama. Oke akhir kata, jika teman-teman suka video ini, silahkan di like dan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Sampai ketemu lagi di Gotama Production. Bye-bye!